Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kalau kalian sedang mencari rumah dengan 3 kamar tidur yang start dari 400 jutaan, lokasinya tidak jauh dari Jakarta, bahkan dari kode harapan indah, kita punya rekomendasi buat kalian. Bagaimana dengan luas tanah yang hanya 72 meter, tipe ini disulap menjadi 3 kamar tidur. Yuk simak video ini sampai selesai, nanti kita bakal bahas soal spesifikasi dan lokasi perumahannya ya teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya. Kali ini saya mau ajak kalian untuk mereview salah satu perumahan yang berada di daerah Bekasi Utara. Lebih tepatnya ini mungkin masuk di daerah Bablan ya. Sekarang kita berada di perumahan Mutiara Gading City, yaitu klaster Pianta. Kalau kalian mempunyai keluarga yang besar, mungkin tipe ini cocok buat kalian ya teman-teman, karena rumah ini menyediakan 3 kamar tidur yang harganya start dari 400 jutaan. Sekedar informasi buat kalian, klaster Pianta ini nanti lokasinya berada di belakang klaster New Madrid ya teman-teman, berada di kawasan klaster Munchen. Kita akan review tipe dengan luas bangunan 42 dan luas tanah 72. Untuk gentengnya ini, rumah ini menggunakan genteng beton, lalu untuk fondasinya ini menggunakan batu belah, dan masih menggunakan bata hebel ya teman-teman untuk dindingnya, dan sudah di plaster dan pastinya sudah dicat. Untuk perpaduan warnanya ini cukup maskulin ya, warna coklat muda dan ada seperti coklat tua ya, dan ini adalah lokasi yang nanti klaster Pianta ini hanya 10 unit yang posisinya ada di depan ya teman-teman, sisanya nanti posisinya akan berada di belakang. Untuk spesifikasinya lebih jauh, nanti kita coba bahas di akhir video ya teman-teman, jadi kalian pantangin aja nih video ini sampai selesai. Untuk tipe Pianta ini saya kurang tahu ya, sudah free canopy atau belum. Untuk rumah contohnya ini sudah diberikan canopy, dan untuk karpotnya ini sudah diberi keramik kasar ya teman-teman, mungkin ini ukurannya sekitar 20x20. Cuman karena rumah contohnya dikunci, jadi kita review dari kejauhan aja ya teman-teman, minimal kalian sudah dapat informasi dan gambaran tentang klaster Pianta ini. Dan untuk klaster Pianta ini yang punya 3 kamar tidur sudah diberi taman ya, kalau ini kalian bisa cukup lah ya buat kalian yang lebih bercocok tanam, seperti tanam pohon mangga atau rumput gajah mini atau rumput Jepang ya. Dan ini adalah tipe yang unfurnished ya teman-teman. Masih ada kacanya dan diberi kusen, kusennya sudah aluminium pastinya. Dan yang warna coklatnya ini, coklat tua ini GRC board ya teman-teman, papan GRC. Saya pikir tadi cat dan untuk rumah contohnya sudah smart lock, smart door lock maksudnya. Tapi untuk rumah aslinya saya kurang tahu ya teman-teman. Dan pintunya ini sudah menggunakan engineering door. Dan untuk smart door locknya merek solid dan uniknya diberi list aluminium ya. Jadi kelihatan beda aja di antara warna coklat ada list aluminium. Rumah-rumah zaman sekarang tuh yang saya beberapa kali review, banyak banget ya ada GRC-nya. Tapi GRC-nya ini dipaku, jadi pakunya agak-agak nyaru-nyaru ya. Dan untuk tipe ini ada tiga kamar. Satu kamarnya ini berada di depan dan dua kamarnya ini berada lurus ya. Kamar pertama, kamar kedua, dan kamar ketiga tidak lurus. Untuk spesifikasinya dan untuk dinanya nanti saya sharing di akhir video ya teman-teman. Nah, untuk rumah yang di sebelahnya ini sudah ada furnisnya. Dan untuk terasa ini, pembedaan antara karpot dan terasa ini diberi keramik ya. Dan tinggi keramik sekitar 5 cm mungkin ya. Dan ini diberi kusen ya, diberi catnya berbeda ya. Kalau tadi belum di cat, tapi di sini sudah diberi cat berwarna coklat, kelihatan lebih maskulin. Dan ini adalah kamar pertama. Dan untuk yang ini sudah smart door lock, smart door lock masuk ya teman-teman. Dan pintunya sudah engineering door seperti yang di unfurnis tadi. Sekarang kita coba kepoin ya, dari luar aja yang ada furnis ya teman-teman, ada isinya. Dan kalau-kalau kita lihat ya, posisinya tuh untuk ruang tamunya ini cukup lega. Dari ruang tamu sampai ke tanah belakang itu lurus ya. Dan untuk kamarnya ini juga di sebelahnya lurus juga. Kamar pertama, kamar kedua, sampai kamar ketiga. Nah, palingan begitu aja ya teman-teman tentang fasad rumahnya. Dan rumahnya secara visual. Nanti kita bakal bahas spesifikasi dan denah lokasinya di akhir video ini setelah ini ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke video berikutnya. Sekarang kita coba kepoin ya. Ada apa aja sih informasi yang kita dapetin perihal tipe piantai ini teman-teman. Untuk tipe piantai ini punya tiga kamar tidur. Harganya start dari 400 jutaan. Dan menariknya rumah ini menawarkan DP yang hanya 0%. Buat kalian yang butuh informasi kalian bisa kontak-kontak ya. Nomernya yang di bawah ini nih yang di gambar layar kalian ya teman-teman. Dan cukup bayar 5 juta sampai akat. Jadi kalian cukup dengan 5 juta. Kalian sudah bisa punya tiga kamar tidur. Yang ada di perumahan Mutiara Gading City tipe pianta. Oke kita lanjut ya teman-teman. Untuk tipe pianta ini tadi saya bilang dia punya tiga kamar tidur. Dimensinya lebar ke samping 6 dan panjang ke belakang 12. Dengan punya tiga kamar tidur. Yang lokasinya ini lurusan dari garasi. Jadi garasi kamar pertama, kamar kedua, kamar ketiga ini lurus ya. Berlurusan nih, bersebelah-sebelahan dan untuk WC-nya posisinya berada di samping ruang tamu ya. Kalau biasanya kan perumahan lain kan. Posisinya itu untuk kamar mandinya berada di kamar pertama dan kamar kedua. Tengah-tengahnya kamar mandi. Dan masih ada taman nih di daerah belakang. Dan pastinya ada taman untuk di daerah depannya ya teman-teman. Dan terakhir yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian. Kalau kalian tertarik di tipe pianta ini yang ada di Mutiara Gading City. Kita coba bahas perihal spesifikasi bangunannya ya teman-teman. Untuk fondasinya ini menggunakan batu belah. Dindingnya masih menggunakan bata ringan. Lantainya keramik. Untuk atap menggunakan baja ringan dan genteng beton ya. Pasti penutupnya. Pelaponnya menggunakan rangka hollow. Untuk gipsun boardnya dan GRC serta ditutup. Kusennya ini sudah aluminium. Bintunya menggunakan engineering door. Jendelanya aluminium dan pastinya kaca ya. Kamar mandinya shower. Kloset duduknya monoblock dan keramik dinding. Sanitarinya setara toto atau American Standard. Airnya ini sudah menggunakan PDAM atau setara. Menggunakan apa ya bisa dibilang otot treatmentnya. Ada DMGC dan Cikarang. Sumur Pantek nih khusus Mutiara Kolumbus. Listriknya sudah menggunakan 2200 Watt. Torpotnya sudah diberi keramik. Terakhir dan kesimpulannya. Menurut saya pribadi. Mutiara Gading City ini menampilkan sesuatu yang menarik ya. Yang mungkin bisa dibilang di luar dugaan orang. Karena dengan luas tanahnya yang hanya 72 meter. Mutiara Gading City tipe pianta ini menyulap kebutuhan masyarakat kita ya. Yang punya 3 kamar tidur. Tetapi memang kekurangannya. Karena dia punya kamar 3. Otomatis mengurangi daya luas tanah kita ya. Yang harusnya kita bisa jadi dapurnya. Lokasinya ada di belakang. Mau gak mau dapurnya mungkin bisa dirubah atau digeser sedikit. Menjadi kecil. Semuanya tergantung kalian ya teman-teman. Kalau kalian punya keluarga yang cukup besar. Mungkin bolehlah. Perhitungkan atau kalian lirik. Tipe pianta ini. Tapi untuk kalian yang mungkin. Dengan keluarga yang baru memulai rumah tangga. Atau baru punya anak satu. Mungkin kalian boleh cari alternatif lain. Atau kalian boleh juga ya. Melirik perumahan atau perumahan lain. Atau tipe lain yang ada di Mutiara Gading City. Sekian review kita di perumahan Mutiara Gading City. Tipe pianta. Semua yang terlihat dari video ini. Kita tidak mendapat endorse pun. Sedikit pun ya teman-teman. Jadi ini pandangan menurut saya secara pribadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Biar teman-teman tidak ketinggalan. Tentang informasi perumahan murah yang ada di sekitar Jabodetabek. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video berikutnya. Ciao.